Nah sekarang kita akan ngebahas Yamaha Scorpio untuk generasi kedua dan juga generasi ketiga. Kalau perubahannya yang kasat mata sih paling gampang kelihatan dari bodi. Bodi generasi kedua dan generasi ketiga jauh lebih besar ketimbang generasi pertama. Tapi gue lagi gak ngomongin tentang spesifikasinya. Gue lagi ngomongin keberadaan atau populasi dari Yamaha Scorpio yang mungkin kian menipis stoknya berada di Indonesia. Kenapa? Karena banyak dipakai sebagai bahan modifikasi. Bukan rahasia umum lagi lah kalau gue dan Street Art Kasm juga turut andil dengan menghilangkan populasi original Yamaha Scorpio di Indonesia. Karena Yamaha Scorpio itu banyak banget dan enak banget buat jadi bahan modifikasi.